Intro Seusah ilaga big match PSM Makassar kontra Arema FC pada rauh malam, pelatih kepala PSM Makassar merebut handphone milik kuartawan yang sedang berdering saat sesi jumpa pers. Pelatih asal negeri Kincir Angin yang didampingi oleh Roy, asisten penerjemah dan striker PSM Makassar Reynaldo Da Costa semula memberi kesempatan menjawab pertanyaan wartawan kepada pemainnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba handphone milik Edi, wartawan harian lokal yang digunakan untuk merekam berdering. Robert yang tampak penasaran pun spontan mengambil dan menjawab pangkilan itu. Dengan tingkahnya yang kocak, ia berbicara dengan loket Melayu menanyakan dengan siapa ia berbicara, lalu menjelaskan bahwa saat itu sedang sesi konferensi pers. Kocaknya tingkah Robert itu pun menemui respon tawa seisi ruangan. Dalam laga sebelumnya, PSM Makassar kembali memucahki kelas main Liga 1 setelah mengalahkan tamunya Arema FC di Stadion Andi Matalata Matowangi Makassar. Kemenangan PSM dengan skor tipis 1-0 tercipta dari sudulan striker Raimodo alias De Costa sekaligus mematahkan rekor prinsit empat laga Arema sebelumnya.